Hai assalamualaikum guys kali ini saya lagi di pematang sawah untuk mengambil rumput kebutuhan peternakan sapi eh ini guys rumput yang memang sengaja saya tanam buat memenuhi kebutuhan sapi hai 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 ini dulu tadinya itu lahan persawahan didirikan kandang kecil untuk kapasitas 6-7 ekor sapi disini sawah kita bagi menjadi dua satu untuk tanaman paki sebagian lagi untuk tanaman rumput gajah rumput gajah atau odot rumput gajah kolonjono selang-seling sama tanaman sayuran papaya ini posisi rumput ada di sebelah kandang persis teman-teman ini suasana di kakek gunung perkampungan pegunungan nah ini sapi-sapi kami tinggal tiga ekor belum dicuci ini kandangnya bentar lagi saya cuci belum mandi juga ini biasanya sudah dimandikan jam-jam segini ini calon untuk besaran besok ini juga sudah siap besok tiga-tiganya sudah siap untuk jadikan korban lebaran tahun ini ya lumayan sudah tiga ekor ya inilah memang kehidupan para desa disini kebanyakan berternak lumayan teman-teman buat sampingan pekerjaan utama selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah aktivitas perawatan sapi kita sambil pantau sambil layah-layah berharap hasilnya nanti akan berkah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini termasuk yang paling jina diantara tiga dia nurut nurut ini kan nurut ikut lagi ikut lagi ini disela-sela kesibukan di ternak ayam juga kami ada bukan peternak sapi ini ya memelihara sapi karena hanya tinggal tiga ekor ini waktu kita bagi-bagi untuk perawatannya sendiri kadang yang sering kalah itu saat perawatan ayamnya jadi banyak dipegang tenaga lain perjalanan mengambil rumput yang ada di sawah yang jauh dari kandang selamat menikmati 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 ya bentar lagi sampai guys tuh tanaman rumput rumput emang disiapkan untuk sapi-sapi tak selesai 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 gimana selesai nah Century ketika cœur gede cangkeng sampai ini guys ini salah satu dari yang tadi persawahan yang dijadikan bahan untuk menanam rumput khusus buat peternakan hey guys ini stok-stok pakan selama ramadhan aman Sulaiman hijau daun dah ini setelah kita potong semacam gini besok kita tinggal tebar pupuk diamkan seminggu sebulan sudah bisa kayak yang lainnya seperti itu ini hasil potongan sudah diikat saya tinggal ngambil karena stok di rumah masih lumayan ini hanya ngambil satu kecacai ini ini lahan juga dibagi-bagi itu yang bawah dibuat tanaman padi itu bawahnya lagi nah depan perumahan itu juga tanaman rumput kolonjono namanya tanaman padi untuk kita makan di tiap harinya yang sini kita kasih untuk ternak atasnya lagi adalah polowijo atau campur aduk ini ini guys rumput sudah ada di motor dan motor ini ini motor butut saya yang menemani dari tahun 2013 ya ini multifungsi motornya buat cari rumput angkut rumput angkut pakan ayam juga buat kebutuhan sehari-hari kasihan juga ini ya matanya terima kasih 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 kami motor butuh jaya haha oke teman-teman yuk kita gas pulang dan setelah ini langsung melakukan perawasan sapi yaitu kandang mencucu kandang dan mencucu sapi please go gas 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 karet-karet rumput di belakang aman ya guys jalanan ngeri naik turun karet-karet 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 rumput masih aman guys di belakang telah sampai di kandang sapi stok rumput aman guys menyalakan air dulu karet-karet 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 karet 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 karet